Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jadi waktu itu orang tua memberikan kepercayaan ya Karena waktu itu alat transportasi yang peralihan dari SMA ke kuliah ini Saya masih berkendara dengan kendaraan roda 2, motor Akhirnya karena kebutuhan orang tua memberikan kepercayaan untuk Udah lah, yuk coba cari mobil yang waktu itu dari saya pribadi Jadi gak ada niatan untuk ke arah Tadjit Kurola tadinya Tapi setelah mempelajari atau mencari informasi Akhirnya nemulah atau ngulik di satu forum Dan semakin yakin bahwa oh oke lah Berarti itu ya Tadjit Kurola nih yang akan saya pilih untuk kendaraan Di waktu-waktu kuliah ini gitu Singkat cerita jatuhlah pilihan di Git Kurola yang pertama Waktu itu Git Kurola pertama ini saya dapatkan di tahun sekitar 2007 Dengan kondisi yang ya masih lumayan original Nah Git Kurola yang pertama ini menjadi satu mobil yang istilahnya Sebagai ajang perkenalan ya dengan saya pribadi Karena sebelumnya memang totally null tentang Git Kurola ini Apa sih yang bisa kita explore dari mobil ini Karena mindset pada waktu tahun tersebut Mobil Git Kurola ini terkesannya seperti mobil bapak-bapak Artinya wah ini kayaknya jauh banget dari Intinya anak muda, seleranya anak muda Waktu itu memang anak muda lebih cenderung ke brand lain ya gitu Oke saya Aditya Sani dari Semarang Saya seorang entrepreneur mengendarai Toyota Grid Kurola Keluaran tahun 1993 Tapi seiring waktu berjalan Karena kembali lagi saya pengen Apa namanya Mengeksplore lebih jauh tentang Git Kurola ini Melalui forum Melalui beberapa situs Yang memang mewadai semua informasi tentang Git Kurola Akhirnya menambah satu kepercayaan diri untuk Wah ternyata bisa dioprek lebih dalam nih Ternyata Git Kurola tuh banyak banget varianya dari berbagai macam negara gitu Nah sehingga setelah itu Di apa namanya Di dalam perjalanan ini Sempat ada rasa pengen Apakah harus Maju atau apa Mundur untuk ganti mobil lagi Ternyata kepercayaan diri ini Tumbuh dan akhirnya Memutuskan untuk Oh yaudah deh Kita Explore lebih dalam tentang Grid Kurola ini Dengan segala Aliran modifikasinya Kenapa Akhirnya memutuskan untuk Memodifikasi Toyota Grid Kurola ini Memang dari sebelumnya Saya pribadi punya Passion atau pengen Apa namanya Mobil saya ini tampil beda Jadi Di forum-forum yang saya baca Banyak sekali referensi yang Akhirnya membuat saya Bingung dan Tapi Disitu banyak banget Source yang memang Akhirnya menjadikan Oh ternyata Pakemnya tuh seperti ini nih Jadi Membangun sebuah mobil itu kan Memang harus Ada pakem ya Artinya Tidak bisa asal Segala macam Jadi harus memang benar-benar nanti Kita tuh Kebutuhannya untuk apa Dan hasil modifikasinya Itu bagaimana Menurut saya itu Sangat-sangat penting Karena memang Grid Kurola yang pertama ini adalah Sebagai ajang pembelajaran Jadi Apa ya Waktu itu Belum-belum terlalu Belum terlalu dalam lah Artinya Untuk memodifikasi itu Masih sebatas ganti velg Terus Explore Aksesoris Seperti grill Atau mungkin Apa Bumper yang waktu itu Memang masih jarang sekali Dengan varian Toyota Kurola itu kan Banyak banget Karena Di masing-masing negara Versinya itu Ternyata banyak Setelah waktu berjalan Sekitar tahun 2010 Mobil Grid Kurola yang pertama ini Terjual Karena waktu itu Dari teman-teman Karena Ada Istilahnya ada Seperti Apa ya Penawaran dari teman yang memang Eh mobil lo gue beli deh Ini Kayaknya Asik nih main Grid Kurola Nah Disitu Saya lepas Grid Kurola yang pertama Tapi memang Apa ya Rasa Aduh sayang banget nih sebenarnya Tapi okelah Kalau emang ini Apa namanya Harus melepas Berarti Cari penggantinya Juga harus Grid Kurola gitu Nah Secara kebetulan Yang Grid Kurola kedua ini Saya dapatkan di tahun Sekitar 2010-2011 Dari Jakarta Waktu itu dapat dari Jakarta Dengan Beberapa Aksesoris yang udah ada nempel Di mobil tersebut Jadi Mobil tersebut Boleh dibilang Emang Apa ya Setengah-setengah jadilah Perjalanan modifikasi ini Perjalanan modifikasi ini Akhirnya Dengan Beberapa knowledge Yang saya dapat Dari berbagai forum Terus dari Sources yang ini Akhirnya saya sempurnakan nih Dengan ilmu yang memang Waktu itu Ya terbatas ya Karena sosmed gak seperti sekarang Jadi Apa Semua sumber informasi ini Banyak-banyak baris Harus kita kulit dari Internet Jadi Jadi gak kayak sekarang Instagram Terus Sources ini kan kenceng banget ya Informasi cepat Dulu gak Gak kayak sekarang Jadi forum-forum Seperti Modifikasi.com Terus Beberapa forum AE101 Worldwide Segala macam Itu Menjadi salah satu Role juga sih Untuk bagaimana sih Ini mobil Menemukan satu Pakem modifikasi Yang tepat Dan Sesuai dengan selera Yang saya pengen Dengan adanya Grid Corolla kedua ini Saya semakin bisa Masuk ke beberapa Ini ya Masuk ke beberapa Segmen pertemanan Karena waktu itu Memang jujur nih Toyota Grid Corolla ini Gak Gak se Apa ya Gak se famous Kayak sekarang Jadi Kayak semacam Wah Mobil bapak-bapak nih Gitu Apa bisa sih Dimodifikasi seperti apa Yang Yang mana Kayaknya pakemnya Cuman gitu-gitu aja Gitu Nah Sampai suatu hari Saya membuktikan bahwa Oh ternyata Grid Corolla tuh Bisa cakep seperti ini Dengan ubahan yang memang Sesuai dengan Pakem Sesuai dengan Apa namanya Katalog lah ya Yang memang ada di luar negeri Ternyata Bisa kita Aplikasikan ke mobil kita Tanpa merusak Atau merubah Dari bentuk tersebut Jadi Dari estetika Dari fungsionalitasnya Masih dapat Sehingga Memang akhirnya Sesuai nih Dengan apa yang Saya pengen Gitu Ola kedua ini Akhirnya membawa saya Kedalam satu Pergaulan yang lebih Luas Ketemu dengan beberapa Teman-teman Sesama karantusias Di Semarang Yang akhirnya Berdampak ke Beberapa kehidupan lah Istilahnya Jadi Grid Corolla ini Memang benar-benar Membawa apa ya Istilahnya Bagian dari Cerita hidup saya Gitu Makanya Inilah yang Akhirnya Kenapa Kok lama banget Cuman pakai greco Padahal kan Bisa ya Main mobil lain Segala macam Oke Tapi Cerita ini Gak akan bisa Tergantikan Karena Setiap orang Pasti punya Istilahnya Personalisasi Atau Apa namanya History yang Gak bisa Dilupakan Begitu aja Sih Gitu Waktu itu Di Semarang ini Memang Masih Terlihat Seperti apa ya Seperti malu-malu sih Untuk show off Untuk menampilkan Bahwa Oh ini Karya Modifikasi Oh ini Seperti ini Pakemnya Segala macam Sehingga Kita itu Menemukan Satu temen Yang frekuensi Frekuensi Sama Di dalam Knowledge Modifikasi Mobil ini Waktu itu Emang masih Susah Masih jarang Nah Bertemulah Di dalam Satu Sesi Sesi Acara Waktu itu Dengan teman-teman Dari Klub Karena waktu itu Semarang itu Sangat-sangat Sangat-sangat Rame ya Di Kota Semarang Sendiri Terdiri dari Berbagai klub Komunitas Yang mana Mereka Random Segala mobil Dimodifikasi Dengan style Mereka sendiri Dan akhirnya Bertemulah Di Satu wadah Yaitu Soleh Gang Soleh Gang Ini Memang Seperti tempat Bermuara Dari Teman-teman Yang ada di Komunitas Atau klub Masing-masing Yang memang Punya passion Passion Di dalam Modifikasi Dan kebetulan Passion kita Sama Di dalam Memodifikasi Mobil Jadi Istilahnya Satu frekuensi Di dalam Soleh Gang Ini Akhirnya Kita Sering banget Berinteraksi Sering banget Sharing Untuk mendapatkan Berbagai informasi Mengenai Modifikasi Bukan dari Toyota Grid Corolla Saja Sampai Sampai Sejauh itu Akhirnya Kita juga Sempat Untuk Membikin Apa ya Istilahnya Satu movement Di Semarang Bahwa Ayolah Semarang Harus bisa Ini nih Paling gak Dilihat oleh Teman-teman Yang dari Luar kota Khususnya Juga dari Jakarta Yang mana Waktu itu Emang Jakarta Itu masih menjadi Istilahnya Keyblood Buat kita Jadi referensi Itu memang Kita banyak sekali Kita dapatkan Dari teman-teman Yang ada di Jakarta Melalui forum Melalui Website Yang mana Kita sering Explore Dan Banyak informasi Yang kita gali Dari situ Kita juga Explore juga Di websitenya Interspot Untuk mendapatkan Beberapa referensi Modifikasi Yang mana Interspot itu Memang Mengusung tema Proper Jadi Proper ini Sangat-sangat Sesuai Sangat-sangat Cocok Dengan Pakem Kita Dalam Modifikasi Dengan Tidak Mengurangi Fungsionalitasnya Sesuai Dengan Apa yang Menjadi Istilahnya Mobil itu Memang harus Kepakai Jangan sampai Jadi Istilahnya Garage Queen Cuma Disimpan Doang Nah Ini Adalah Pakem Yang Akhirnya Kita Approve Dari Teman-teman Solek Ini Gitu Seiring Waktu Berjalan Solek Ini Semakin Istilahnya Semakin Berkembang Bahkan Dari Klub Masing-masing Teman-teman Ini Akhirnya Merasa Nyaman Di Wadah Solek Ini Sehingga Ketika Kita Mungkin Istilahnya Jenuh Dengan Beberapa Komunitas Kita Selalu Istilahnya Pelarianya Di Solek Ini Begitu Nah Ini Grip Rolla Ketiga Ini Menurut Saya Grip Rolla Yang Memang Sudah Sebagai Apa Ya Sebagai Puncak Pencapaian Dari Histori Pertama Griko Satu Kedua Dan Ketiga Ini Adalah Yang Menjadi Istilahnya Ya Inilah Yang Istilahnya Pengen Menjadi Target Utama Dari Saya Pribadi Di Dalam Mengeksplore Grip Rolla Ini Kebanyakan Saya Dapatkan Di Grip Rolla Yang Ketiga Ini Otomotif Otomotif Ini Akhirnya Menjadi Berdampak Banyak Di Kehidupan Saya Pribadi Artinya Mulai Dari Pertemanan Terus Informasi Dari Segala Macem Yang Akhirnya Menjadi Goals Di Salah Satu Kehidupan Jadi Saya Pribadi Adalah Seorang Entrepreneur Yang Bergerak Di Dalam Vendor Pemerintahan Yang Artinya Disitu Memang Gak Ada Relagenya Dengan Otomotif Tapi Disini Adalah Lebih Ke Apa Ya Sebenarnya Otomotif Ini Menjadi Salah Satu Hobi Dimana Ketika Kita Punya Salah Satu Stressing Di Pekerjaan Atau Mungkin Ada Istilahnya Satu Beban Atau Gimana Otomotif Ini Menjadi Salah Satu Pelampiasan Supaya Kita Bisa Refresh Pikiran Kita Supaya Lebih Bisa Istilahnya Berpikir Lebih Jernih Untuk Kedepannya Jadi Apa Ya Sebenarnya Kalau orang Bilang Gak Semua Hobi Otomotif Ini Negatif Jadi Akhirnya Kita Buktiin Bahwa Ternyata Berdampak Sangat-sangat Positif Baik Untuk Kita Ini Kita Sampai Dipercaya Oleh pihak Intersport Untuk Menjalankan Satu program Break and Fast Di area Jawa Tengah Dan DIY Yogyakarta Di tahun 2019 2020 Kita Sangat-sangat Bangga Sekali Karena Di dalam Proses Kita Untuk Membangun Karsin Di Semarang Ini Akhirnya Berkembang Ke Beberapa Daerah Khususnya Di Jawa Tengah Maupun Di Yogyakarta Seperti itu Walaupun Memang Seperti kita Ketahui Bersama Setiap Kota Setiap Daerah Ini Mempunyai Satu Kultur Satu Aliran Modifikasi Yang Memang Mereka Sudah Mereka Tanamkan Di Area Masing-masing Dan Menurut saya Tidak ada yang Salah Semua Modifikasi Itu Punya Nilai Tersendiri Karena Kepuasan Itu Emang Tidak Bisa Kita Beli Jadi Luas Sekali Akhirnya Kita Harus Tahu Bahwa Indonesia Ini Punya Kultur Modifikasi Yang Memang Macem-macem Gitu Mobil Merah Ini Sudah Mengalami Berbagai Perubahan Jadi Dari Warna Ini Memang Basically Mobil Ini Warna Merah Maroon Terus Sudah Mengalami Perubahan Warna Di Warna Kode Warnanya Bright Red Jadi Warnanya Seperti Ini Nah Modifikasi Yang Saya Lakukan Adalah Saya Pengen Meng-convert Mobil Ini Seperti Versi Toyota Grid Corolla Wagon Yang Ada Di Luar Negeri Jadi Beberapa Aksesoris Yang Saya Aplikasikan Ke Mobil Ini Adalah Aplikasi Yang Ada Di Grid Corolla Wagon Nah Seperti Contohnya Adalah Bumper Bumper Kalau Di Versi Yang Ada Di Indonesia Yang Keluar Di Indonesia Memang Gak Ada Yang Luarin Seperti Ini Nah Bumper Ini Saya Dapatkan Dari Salah Satu Temen Yang Memang Dia Adalah Seorang Runner Yang Datangin Memang Barang Barang Khusus Lead Corolla Dan Ini Adalah Bumper Versi BC Touring Namanya BC Touring Ini Ada Beberapa Perbedaan Salah Satunya Ada Foclamp Yang Memang Sudah Plug In Di Dalam Bumper Size Cut Samping Ini Juga Versinya Wagon Jadi Memang Karena Perbedaan Wagon Seda Ini Kan Bisa Dibilang Cuman Berbeda Di Bagasi Jadi Overall Semua Yang Menempel Disini Adalah Mungkin Sekitar 90% Sudah Seperti Sama Kayak Toyota Tuala Wagon Yang Ada Di Luar Negeri Termasuk Akhirnya Engine Pun Saya Ganti Saya Swap Engine Dengan Menggunakan Part AG Blacktop Yang Mana Versi Wagon Pun Sama Yang Diluar Itu Juga Menggunakan Part AG Blacktop Part AG Blacktop Sendiripun Juga Mengalami Perubahan Sedikit Jadi Untuk Blok Bagian Bawahnya Ini Saya Gunakan Yang Versi 7A Sehingga CC Jadi Berubah Jadi Menjadi 1800 Jadi Bisa Dibilang Apa Ini Seperti 7A Jadi Frankenstein Istilahnya Untuk Untuk Dari Part AG Ini Dikombinasikan Dengan Blok Bawaan Dari 7A Nah Berlanjut Ke Interior Jadi Interior Ini Saya Ganti Dengan Recaro Recaro Versi Recaro Trend Series Yang Mana Secara Kebetulan Door trim Yang saya Gunakan Pun Juga Door trim Keluaran Dari Versi L-Turing L-Turing Ini Salah Satu Varian Wagon Yang Ada Di Luar Corak Hampir Sama Dengan Job Recaro Trend Tersebut Jadi Banyak Orang Bilang Wah Bisa Dapet Mas Corak Sama Padahal Kalau Kita Lihat Sebenarnya Mirip Jadi Menurut Saya Emang Pantes Dan Cocok Ya Karena Sekali Lagi Saya Pengen Konsep Mobil Ini Masih Di Alur Atau Di Jalur Yang Sesuai Aja Gitu Kalau Bc Turing Ya Bisa Turing Semuanya Dan Kebetulan Interior Ini Saya Dapatkan Versi Yang Memang Agak Lumayan Langka Nah Berlanjut Ke Kaki 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 Saya Ganti Model Velg Baseport TC05 Nah Alasannya Kenapa Karena Memang Kebetulan Baseport TC05 Ini Waktu Di 90an Menjadi Trend Juga Velg Ini Jadi Karena Mobil Basicly Di 90s Saya Pengen Velg Ini Seperti Apa Ya Menyesuaikan Dengan Eranya Pada Waktu Itu Gitu Nah Velg Ini Ring 15 Lebarnya 6,5 Inch Offset 30 Rata Depan Belakang Dengan Menggunakan Banyukohama D08 205 50 15 Jadi Memunculkan Apa Ya Aura 90s Ini Melalui Velg Ini Waktu Itu Sempat Kepikiran Jadi Tidak Bisa Sembarangan Untuk Pilih Apa Ya Velg Yang Yang Akan Kita Pakai Karena Aura 90s Ini Menurut Saya Memang Harus Ada Di Mobil Ini Supaya Tidak Geser Dari Pakam Seperti Itu Makanya Untuk Apa Mobil 90an Ini Akhirnya Tidak Bisa Dipandang Sebelah Mata Ya Karena Itu Tadi Ada Satu Nilai Histori Yang Pertama Yang Kedua Nilai Investasi Buat Para Pegamar Buat Para Entusias Yang Akhirnya Oh Ternyata Baru Tersadar Dengan Kita Merawat Mobil Dengan Kita Apa Namanya Mengeksplore Lebih Dalam Supaya Tahu Bagaimana Seluk Beluk Mobil Ini Ternyata Ada Nilai Yang Nantinya Akan Kita Tua Ini Di Kemudian Hari Nah Ternyata Terbukti Di Sekarang Ini Mobil 90s Menjadi Salah Satu Mobil Yang Dicari Oleh Beberapa Karantusias Kenapa Saya Membeli Mobil Tahun 90an Di Era Sekarang Ini Karena Bria Punya Selera Terbukti